Ya pemirsa warga RT6 Desa Tanjung Pura Kecamatan Mersam dihebohkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di halaman rumah salah seorang warga. Bayi malang tersebut diduga sengaja ditinggalkan oleh ibunya. Saat ditemukan, tali pusarnya masih menempel pada bayi. Reza Fahlevi, orang pertama yang menemukan bayi malang tersebut. Bayi laki-laki yang ditemukannya dalam keadaan sehat dan di tubuh bayi masih ditemukan bercak darah. Yang diduga bayi tersebut baru dilahirkan sang ibu. Karena di tubuh bayi masih tergantung tali pusar. Dikatakan Reza, saat itu mendengar tangisan bayi. Lalu dicari dan ditemukan. Bayi tersebut berada di dalam kota Kardos. Sehingga Reza memanggil ketua RT dan kepala dusun dan bidan untuk mengecek kesehatan bayi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan setempat, Reza Fahlevi bersedia mengadopsinya untuk dijadikannya anak. Karena Reza yang belum dikaruniakan keturunan, pengadopsian anak ini disetujui oleh pemerintah desa. Bayinya sepertinya itu dalam keadaan masih sehat, segar. Lagi-lagi masih ada pecah-pecah darah. Bawa lahir. Masih ada tali pusat dengan balinya. Mau pulang. Mau pulang. Saya mau masuk ke rumah. Mau buka pintu depan. Saya dengar tangisan bayi. Tangisan bayi. Saya kaget. Terus saya cari. Saya cari di mana asal suara ini. Saya cari di sini. Ada kardus, ada bayi. Saya serahkan sama pemerintah desa. Saya berpemerintah desa. Namun, cara-cara saya, saya mengamuk, saya adopsi. Alasannya, saya sudah 12 tahun. Mereka belum punya ada keturunan lagi. Oh, belum ada keturunan. Jadi, Bapak bersedia. Iya, bersedia. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih.